Intro Salam Sejahtera Rakyat Malaysia Warisan Tumpu Perkuku Parti Bincang Kerjasama Kemudian Warisan perlu mengukuhkan parti dan menyelesaikan masalah sendiri dahulu sebelum berbincang soal gabungan kata Presidennya Muhammad Syafi'i Abdal Syafi'i berkata demikian ketika mengulas kenyataan Parti Harapan Sabah bahwa Warisan menjarakkan diri daripada mereka Fokus kita sekarang adalah baiki rumah sendiri dahulu sebelum ke rumah orang lain Saya sudah katakan sebelum ini Warisan pada masa ini sedang menguatkan rumah sendiri karena pintu kami dicuri Tingkap kami dibeli katanya ketika sidang media selepas mesurat majlis tertinggi warisan di ibu pejabat parti itu di Ketakina Balung seperti di Ketakina Balung Mengetahui Pertabiran Sabah selepas PRU 2018 warisan tiwas dalam pilihan Raya Negeri 2 tahun lalu selepas itu selepas itu ada juga kelangan pemimpin yang keluar parti dan usaha warisan untuk bertanding di Semenang pun juga dilihat tidak mendapat sokongan seperti yang dilihat ketika PRN Johor Syafi'i berkata sementara warisan tidak lagi bersama parti harapan parti itu kekal sebagai pembangkang sehubungan soalan tentang ajan dalam Dr. Mahathir Muhammad agar semua parti pembangkang berkejasama tanpa parti VKR Presiden VKR Anwar Ibrahim dan Tung Rusya yang satu Muhammadin Yasir dia berkata masih belum bersedia dan hanya akan menghubungan memberi tumpuan kepada parti sendiri saya ada banyak pengalaman lebih 30 tahun dengan BN dan 6 tahun dengan DH saya sudah bekerjasama banyak tetapi bila tiba masanya kita akan perlukan pengalaman kita untuk belajar sesuatu dan membuat penampaikan katanya sekian info hari ini